Intro Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Leok Dibangun pada tahun 1938 Awalnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Leok ini merupakan cabang rumah tahanan negara toli-toli yang terletak di Jalan Pemasyarakatan No. 1 Kelurahan Leok 1, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Kemudian yang dimana pada tahun 2005 dipindahkan di Jalan Batalipu, Kelurahan Leok 2, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Dengan tanah yang seluas 50.000 meter persegi Dengan luas bangunan 12.000 meter persegi Dan pada tanggal 10 April tahun 2018 Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.OT.01.03 tahun 2018 Cabang rumah tahanan negara toli-toli di Leok Berubah nomenklatur menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Leok Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Leok atau yang biasa disebut dengan Lapas Leok adalah Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang dibawahi oleh Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Seluruh jajaran pegawai Lapas Kelas 3 Leok berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM dengan melakukan perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja pola pikir serta budaya kerja yang lebih baik Saat ini jumlah SDM atau pegawai Lapas Kelas 3 Leok sebanyak 40 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural 5 Orang yakni Kalapas, Kepala Urusan Tata Usaha Kasupsi Admisi dan Orientasi Kasupsi Pembinaan serta Kasupsi Keamanan dan Ketertiban Selanjutnya, Jabatan Fungsional Umum yaitu Staff Tata Usaha 4 Orang yang melaksanakan pengelolaan keuangan kepegawaian dan barang milik negara Staff Admisi dan Orientasi Satu orang yang bertugas mengelola aplikasi Sistem Database Kemasyarakatan atau SDP pada Lapas Kelas 3 Leok Staff Pembinaan dua orang yang bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian, kemandirian dan program reintegrasi, perawatan kesehatan serta pengawasan pengelolaan bahan makanan untuk keluarga binaan Selanjutnya, petugas sergu pengamanan 18 orang serta calon pegawai negeri sipil 10 orang Blok Hunian pada Lapas Kelas 3 Leok sebanyak 8 blok dengan kapasitas hunian sebanyak 170 orang dan saat ini jumlah warga binaan program pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Kelas 3 Leok terdiri dari Pembinaan Kepribadian yakni Pembinaan Keagamaan dan Pembinaan Kepramukaan Selanjutnya, Pembinaan Kementerian yaitu Pembinaan Keterampilan Pertukangan Kayu dan Pengelasan serta Pembinaan Perkebunan Dalam rangka peningkatan keamanan ketertiban dalam Lapas Anggota Regu Pengamanan Lapas mengintensifkan pelaksanaan penggeledahan sebagai salah satu bentuk deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dalam Lapas Untuk memberikan pelayanan prima yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Lapas Kelas 3 Leok melakukan pembenahan pada fasilitas yang terkait dengan pelayanan publik seperti adanya tempat parkiran pelayanan terpadu satu pintu ruang tunggu pengunjung penerimaan kunjungan khusus disabilitas Pemberian asupan makanan yang baik dan sehat kepada warga binaan Pemberian asupan makanan yang baik dan sehat kepada warga binaan Pemberian layanan kesehatan Pemberian program reintegrasi yang tepat waktu tanpa pungli serta penerapan sistem pengamanan yang humanis demi menciptakan situasi Lapas yang aman dan terkendali Salam Pembaruan Sampai Pasti! Salam Pembaruan Sampai Pasti! Salam Pembaruan Sampai Pasti!